Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat malam, saudara-saudara aku, kita berjumpa lagi dengan kami dari channel News Clan Oficial. Ini pertama kali di channel ini kita live streaming bersama Raden Budi Winoto, keturunan asli dari Trak Mataram. Kali ini tentu membahas hal yang sedang viral, yaitu tentang Habib Lutfi bin Yahya. Kita tahu betul bahwa Gus Yahya sebagai Ketua Umum PBNO sudah menyampaikan perintah agar dibentuk tim untuk investigasi, meneliti, jugaan adanya pemalsuan sejarah berdirinya Nadatul Ulama. Nah, ada tokoh muncul dari Pahlawi, yaitu Habib Lutfi bin Yahya. Habib Lutfi bin Yahya diduga telah memaksakan agar memasukkan kakeknya yang bernama Hasim bin Yahya sebagai pendiri Nadatul Ulama. Dan ini diduga pencakokan pemalsuan sejarah Nadatul Ulama. Nah, saudaraku, untuk itu kita minta dari keturunan Mataram, yaitu Raden Budi Winoto, untuk menyampaikan pendapannya. Pertama, kita minta pendapat secara umum. Bagaimana pendapat Bapak? Pertama, tentang sikap dari PBNO yang sudah menyampaikan perintah agar adanya investigasi, melacak, meneliti, adanya dugaan pemalsuan sejarah berdirinya NO. Dan kalau ditemukan, buku-bukunya segera ditarik. Apakah cukup demikian? Pak Budi, mohon responnya. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama, sebelum saya nyampaikan, saya mau mengklarifikasi. Mungkin lewat channel ini, kemarin ada satu pertanyaan tentang ini, apa boleh saya klarifikasi tentang sebutan nama-nama. Kok ada Raten, kok ada KRT, begitu. Sehingga kami perlu saya sampaikan pertanyaan itu. Mudah-mudahan bisa memenuhi yang penjenengan tanyakan ini bisa memenuhi harapan penjenengan. Begini, kebetulan kami memang terahmataram. Menanyakan tentang gelar. Gelar, ya. Jadi, Puk Gelar Raden ataupun yang lainnya itu begini. Putra seorang sultan itu, kalau di Yogyakarta, Sinuwun, Kanjeng Sinuwun atau Kanjeng Sultan HB1 atau kebawahnya sampai yang ke-10 ini, kalau laki-laki itu, kalau lahir dari Garwo Ampel atau Garwo Selir itu depannya itu pasti BRM, Bendoro Raden Mas. Terus setelah itu, kalau dari Permesuri itu GRM, Gusti Raden Mas. Jadi kalau perempuan juga itu, GRA sama BRA, Raden Ayu, Bendoro Raden Ayu, Gusti Raden Ayu. Terus selanjutnya, itu kan putra atau putrinya, Kanjeng Sinuwun, setelah itu baru cucu, anak cucu, buyut canggah. Ya ini, ya dari cucu, buyut, sama canggah itu bergelar, kalau laki itu RM, Raden Mas, Raden Mas saja. Setelah itu, putri RA, Raden Ayu. Setelah itu, generasi kelima kebawah untuk laki-lakinya itu, kalau belum menikah, itu Raden, Raden Bagus. Kalau sudah menikah, yaitu Raden saja. Dan untuk perempuan, putrinya, yaitu grade kelima kebawah, yaitu Raden Roro, apabila belum menikah, setelah Raden Roro ini menikah, itu Raden Nganten. Terus sampai kebawah, begitu. Kecuali mungkin menikah dengan kerajaan atau keraton lain yang mengharuskan beliau-beliunya atau putrinya atau terahnya itu memakai gelar. Nah, gelar itu bisa ditaruh ataupun ditanggalkan sesuai dengan pasangannya itu, mungkin dari kerajaan mana, nah itu aturannya demikian. Ada pun seperti jabatan KRT, Kanjing Raden Pumenggung, itu biasanya merupakan satu pangkat. Seperti Gusti Pangeran, Harjo, itu merupakan pangkat. Nanti ada tahapan-tahapan ketika itu ada waktunya, biasanya itu langsung Kanjing Sinun sendiri yang mengangkat dan itu diwisuda. Jadi kalau masalah keturunan yang tetap ya seperti itu. Artinya putrinya, putranya, Kanjing Sinun kebawah itu biasanya begitu ke pangkatannya. Ya, sekali lagi itu kecuali memang ada di dalam itu lain lagi, nanti ada satu kepangkatan. Saya rasa itu dulu gimana? Terima kasih. Terus melanjutkan. Baik, terima kasih Raden Pudji Winoto, setelah keturunan masyarakat. Kembali kami menanyakan, tadi kita sampaikan bahwa Bapak Gus Yakut ya, Ketua Umum itu ya, atau Gus Yahya. Gus Yahya Kolistakuk ya, maksud saya. Beliau sudah memerintahkan agar dilakukan investigasi terhadap dugaan pemalsuan sejarah berdiri NU. Nah, pertanyaan kita apakah cukup seperti itu saja? Cukup hanya diinvestigasi, ditarik buku-buku yang sudah beredar, yang memberitakan, menulis tentang sejarah yang keliru, lalu ditarik. Apakah cukup seperti itu? Itu yang pertama. Yang kedua, apakah hanya pembelokan sejarah? Kenapa tidak misalnya pemalsuan makam juga dilakukan investigasi? Nah, setelah dilakukan investigasi, apakah juga sampai di situ saja? Apakah pelakunya tidak perlu untuk diproses hukum? Karena ada juga aspirasi, permintaan, agar Bapak Lufi ini dilaporkan atas dugaan pemalsuan makam dan sejarah. Mohon serespon atau tanggapan dari Raden Budi Winoto, silakan. Terima kasih. Oke, saya rasa ini adalah hal yang baik ya. Apa yang dilakukan oleh pengurus besar Nadatul Ulama, ini adalah langkah yang baik. Karena terus terang, organisasi sebesar Nadatul Ulama, apalagi ini organisasi ini adalah organisasi keagamaan. Lembaga swadaya masyarakat, salah satu lembaga swadaya masyarakat terbesar di Indonesia, yang mana, yang dilakukan oleh pengurus besar Nadatul Ulama ini sudah betul. Walaupun sifatnya sudah kuratif lah kalau penyakit ini. Karena ini bukan lagi pencegahan, karena ini sudah menjalar kemana-mana, kepada tingkatan bawah, yaitu kepada sekolah-sekolah. Bahwa sejarahnya itu dibelokkan. Dan langkah yang ditempuh oleh pengurus besar Nadatul Ulama, membentuk tim investigasi yang tidak tahu kapan ini diumumkan atau kapan dibentuknya, terus kapan nanti ibarat pekerjaan ini, tahapan-tahapannya itu sampai di mana, berjalannya, itu perlu disampaikan. Sehingga tahulah apa yang menjadi tugas daripada tim ini. Ada pun kalau menjawab pertanyaan tentang arahnya kepada yang lain, seperti pembelokan makam, ataupun pemalsuan makam, ini Nasti pasti akan merembet ke sana. Karena terus terang saja ya, menurut pandangan kami, tokoh Ba'alawi ini yang paling sentralnya sebenarnya ada dua, yaitu Rijek Sihab dan Lutfi bin Yahya. Dan kebetulan di NO ini ada istilahnya, ya boleh saya katakan ini, ada kaum Ba'alawi, ada yang bersarang di PBNO. Ya bukan sarangnya, tapi ada yang bersarang di sana. Sehingga mereka itu banyak melakukan tindakan-tindakan pembelokan sejarah, dalam hal ini pembelokan sejarah NO itu sendiri. Orang awam, ataupun geresut, ataupun masyarakat bawah, itu sebenarnya agak bingung, karena mereka itu ibaratnya mau menembak posisinya burung itu, nanti ini kok didekat kaca, kalau ditembak kena kacanya itu. Lebih baik ya disingkirkan dulu, orang-orang yang berada di sarang ini, setelah ini diproses. Karena dugaan ini sudah jelas ya, ini kalau sekarang dikatakan dugaan ya, ini sudah jelas, terbentuknya apa, dibentuknya tim yang salah satu anggotanya dulu tim penyusun apa itu, sejarah PBNO, salah satunya siapa itu, dari RMI, ketua RMI DKI Jaya itu, mengatakan bahwa Rupi Bin Ya'ya itu ditaruh sebagai penasehat. Ya ini jelas, karena sebagai penasehat, akan memudah memasukkan siapa-siapa yang akan dimasukkan di dalam kepengurusan berdirinya Nadatul Ulama. Dan terbukti, Lutfi Bin Ya'ya memasukkan kakeknya sendiri untuk dijadikan satu pengurus pendiri, salah satu pendiri berdirinya Nadatul Ulama. Mungkin itu. Raden Budi Winoto, terima kasih. Kemudian, kira-kira kalau kita boleh mengira-ngira, tujuan dari oknum-oknum yang telah seperti memalsukan sejarah, memalsukan makam, nah kalau menurut Pak Budi itu sebenarnya, kalau boleh mengira-ngira apa sih sebenarnya tujuan mereka kok sampai sebegitunya begitu, ya. Ya sebenarnya kalau pertanyaan kesana itu, yang tahu ya Lutfi Bin Ya'ya sendiri. Karena begini, cuma saya menduga, karena begini, saya ini tidak pernah percaya ataupun percaya 100 persen kaum Ba'lawi ini, ataupun keturunan imigran Yaman yang dibawa Belanda ke sini ini akan betul-betul menjadi warga negara atau menerima NKRI, ataupun menerima Pancasila itu sebagai dasar negara itu, saya tidak yakin itu. Tidak yakin. Tidak yakin. Dari para pejuang-pejuang dulu, ya kebetulan dulu saya sering istilahnya ya ngobrol, ngomong-ngomong dengan para pejuang dulu, ya kebetulan saudara kami atau ayah kami itu dulu karena pejuang, sehingga teman-teman pejuang itu, dan putera-putera pejuang itu kan ada organisasinya, sehingga kalau ketemu itu menceritakan, mendiskusikan tentang sejarah Indonesia ini, termasuk kaum Ba'lawi itu sendiri yang dibawa Belanda ke sini. Itu intinya begini. Jadi Ba'lawi ini sebagai anteknya Belanda, selalu mengatakan begitu anteknya Belanda itu, ini misalkan di suatu daerah ini, suatu daerah itu. Mereka itu kan ke sini ada yang jadi kapten, ada yang jadi mandur, gitu ya. Jadi kalau ada di suatu daerah, di wilayah itu, di kampung itu, ada kelimpang-kelimpung itu apa istilahnya ya? Mundar mandir. Mundar mandir di situ, mundar mandir di situ. Tahu-tahu nanti pasti ada masyarakat yang dipegang. Jadi apa, semacam mata-mata. Jadi itu sudah banyak seperti itu. Jadi kalau mundar mandir, mundar mandir, tahu-tahu ada yang dipegang. Ini kalau orangnya, berlakunya itu kadang ya baik, di dalam keserah kesehariannya, gitu. Itu menurut para pejuang. Sehingga mereka itu, dengan bercerita seperti itu, ya ini menjadi landasan saya, bahwa sampai hari ini, terus apa, tahun 50, tokohnya itu kepegang, terus siapa musuh, itu juga berontak, tidak begitu menerima di Indonesia. terus DNA didi dengan PKI-nya itu, terus sekarang FPI itu, dengan apa reject-nya. Sehingga dalam satu perjalanan sampai sekarang ini, mereka itu, ya bahasanya itu, selalu aja ada masalah. selalu travel maker, membuat kekacauan di negeri ini. Sehingga saya, kalau pertanyaan kembali ke, apa, Lutfi bin Yahya itu, saya jarang sekali memanggil Habib, karena itu kata yang dideklarasikan, itu adalah merupakan juria Rasulullah, jadi sehingga saya tidak pernah menganggap mereka itu juria Rasulullah, memang, sehingga, apa ya, sampai hari ini, mereka seperti itu, seperti Lutfi, seperti Rijik, tingkah pohon, seperti itu, ya itu, dasar yang menjadi pijakan saya, ya dari kaum, apa, pejuang itu, dari para pejuang itu. Demian, ya, terima kasih Pak Budi, Pak Raden Budi Winoto, jadi, ada dugaan nih, sebenarnya, sejak dahulu kala, mereka itu ingin mengkooptasi atau menggegemoni umat mislam khususnya pada umumnya bangsa Nusantara. Ingin menguasailah bahasa kasarnya, ya, dengan adanya indikasi, kalau dulu kan, tegas mereka melakukan pemberontakan di bawah naungan komunis. Sekarang dia, memakai baju baru dengan bukus keagamaan. Ya, bagaimana menurut pendapat Pak Raden Budi Winoto, apakah sepakat kalau ada dugaan bahwa mereka itu sebenarnya memang ingin menghegemoni kita, mengkooptasi, menguasai. Nah, bagaimana Pak? Silahkan. Begini ya, itu kalau dilihat itu sekarang, sekarang ini, yang sekarang ini kan memakai baju agama, terutama Islam, baju Islam. Coba aja, Ba'alawi itu, kalau dilihat ya, itu lebih mengedepankan Ba'alawinya, lebih mengedepankan nasabnya, ketimbang Islamnya. Coba aja, Islamnya itu mana? Ibarat ditimbang itu, sudah akan dioplang. Jadi, jadi itu selalu mengglorifikasi bahwa para, mereka menyebut para habaib, itu adalah satu terah suci yang harus dihormati, yang tidak boleh dikritisi, dan harus diikuti, itu sebahkan ada yang mengatakan walaupun itu sudah menjalankan kewajiban hukum, hukum Islam itu masih harus tambah satu lagi memajibkan menggurumati para habaib menurut mereka begitu. Jadi, ini ya nampak mereka itu mengglorifikasi klannya bahkan lebih tinggi dari apapun termasuk Islam itu sendiri. Jadi, dia merasa lebih tinggi nasabnya daripada agama. Ya, artinya mereka mengglorifikasi ke sana. Selama ini bahasanya gampangnya itu mendewakan supaya didewakan bahwa terahnya itu perlu didewakan apa diharuskan memang membangun suatu citra bahwa Kelan Ba'alawi ini merupakan suatu bangsa yang harus ataupun suatu terah yang harus dihormati. Dan ini yang terus-menerus disampaikan kepada masyarakat. Ya, celakanya itu objek atau sasarannya itu ya ibarat itu jualan itu pasarnya itu adalah kaum nadiyin kalangan bawah. Walaupun tidak apa tidak kita tidak menutup mata bahwa kalangan menengah bahkan bahkan di kalangan PBNO sendiri ada Muhyibin bahkan yang katanya saya sempat tadi melihat yang menentang tadi apa apa yang dilakukan oleh Lutfi bin Yahya itu adalah santri daripada pernah mondok di Kiai Wahab dan di pondok mana satunya itu dan mereka mengaku bahwa saya ini Muhyibin bahwa ini apa mengakui dan itu bukan orang-orang apa tataran bawah ya itu sudah menengah bahkan kalau dilihat apa di apa di berita-berita dulu itu Kiai Mitaful Ayar itu malah setuju perlu bilang menyetujui bahwa adanya FBI itu dibutuhkan di Indonesia ya saat itu masih ada FBI tapi di kemudian hari FBI itu ternyata juga dibekukan dalam hal ini tidak diperbolehkan di Indonesia ini saya rasa itu jadi artinya dari indikasi itu apakah Pak Budi semakin yakin bahwa orang seperti Rizik orang seperti Lutfi itu tidak layak disebut ulama walaupun dia mengulamakan diri apakah tetap konsisten dengan pendapat itu Pak kalau pertanyaan kepada saya saya tidak pernah menganggap Lutfi bin Yahya ataupun Rizik Sihab itu seorang ulama jadi seorang ulama ya mohon maaf ukurannya apa gitu loh kalau itu dikatakan ulama karena ulama itu ya itu saya berulang kali ada tiga setelah saya itu disempat diunggah itu mengatakan kok bukan ulama alasannya apa alasannya gini yang pertama itu salah satunya saya memang mengatakan bahwa kalamul hak jadi ngomongnya itu benar harus benar salah satu salahnya kalau Lutfi Rizik itu dari ukuran ini aja sudah tidak bisa memenuhi syarat gitu loh ya bagaimana seseorang pelajaran agama bahkan di agama manaupun berbohong mencuri itu kan tidak diperbolehkan nah mereka perbuatannya selama ini tidak mencerminkan itu seorang agama bahkan di agama lain pun tidak pernah diajarkan seperti itu seperti mengakui yang bukan haknya makam yang bukan leluhurnya dijadikan leluhurnya dan perlu yang seperti kemarin ada pertanyaan itu kenapa kok Lutfi menurut Pak Buci tidak di dianggap seperti itu karena gini ya contoh ini contoh yang yang apa yang sangat nyata jadi Kiai Malik atau Kiai Malik itu terakhirnya Pangeran Diponegoro beli Pangeran Diponegoro ini adalah putra dari Kanjeng Sinwun Sinwun HB 3 beliau pernah mengatakan Lutfi bin Yahya pernah mengatakan pernah berguru tentang kalau rekodnya itu kesana kalau tidak salah itu kok dibinyayakan ya ini murid ya murid ini cacat akhlak Lutfi bin Yahya itu cacat akhlak karena gurunya sendiri ya gurunya sendiri itu ayahnya itu dirubah menjadi bin Yahya artinya dibelokkan kalau dia seorang ulama ya kalau seorang seorang ulama pasti mengerti menasapkan selain bukan ayahnya itu selain bukan ayahnya itu ya misalkan si A anak si B dan dirubah bahwa A ini merubah ke C ini akan haram di surga itu sudah jelas itu pelajaran agama jadi ada di ajaran agama seperti itu nah masa Ulufid itu enggak tahu kalau Ulufid tahu berarti dia melanggar kalau Tufin enggak tahu itu jelas bukan ulama masa pelajaran persoalan seperti itu enggak tahu bagaimana kalau kemudian dari kelompok Mugipin membela ya dia kan mungkin jadab atau wali-wali kan memang gimana Ki Raden menjelaskan itu ya jadab majedub itu adalah orang yang konsentrasi menerus-menerus kepada Tuhan artinya mereka itu gila tentang ketauhitan sehingga dia berkonsentrasi terus-menerus itu ya mohon maaf kalau di kalangan pesantren pesantren salap itu ya banyaklah ada putra Kiayi yang jadab ditugus jadab tapi jadab betulan kalau Luti Benyaya ini ya bukan jadab bukan jadab jadi ya bukan ulama apalagi wali jelas ya itu wali kubur jadi Luti tidak layak bahkan katanya digambarkan bisa bisa membelah diri jadi dua bisa berjalan di atas air bisa membangun apa masjid dalam lingkungan sekejap itu diceritakan oleh para muhibin ya apakah panjang dengan percaya dengan cerita muhibin seperti itu Raden Budi Minato silakan ya begini ya saya ini sampai seumur ini saya memang pernah tahu jadi pernah orang saya bertemu orang ya saya pernah jagungan istilah saya sudah pernah ya menerima satu pelajaran saya pernah tahu bahwa ada di Banyuwangi ini ya kebetulan sudah almarhum ya bisa jalan di air itu memang ada orang bisa jalan di air itu memang ada terus orang bisa membelah diri ya misalkan si kimanik disini ya ini orang alim saya bercerita tentang orang alim terus ternyata orangnya misalkan itu di Banyuwangi kota sana terus berada di Jember sana itu ada dan saya yakin ada tapi untuk Lutwi tidak ada tidak memenuhi syarat itu salah satu syarat biasanya orang seperti itu tidak pernah riak tidak pernah pamer makanannya jajah mungkin aduh ya istilahnya wirai kikrik orang seperti itu kikrik jadi bukan untuk diceritakan seperti saya baru kedatangan jin ini aduh ya bahkan saya pernah menonton video Pak Lutwi bin Yaya viral itu bercerita pernah kedatangan jin dan minta ijazah ilmu kepada Pak Lutwi bahkan katanya ratunya gimana pendapatnya Pak Tiraten ini bercerai enggak begini ya orang yang apa istilahnya suma'ah atau pamer atau riak ya itu sombong iri dengki itu termasuk itu penyakit hati yang menunjukkan seperti itu tanpa disadari itu itu merupakan sirik kofi jadi sirik yang enggak nampak wali itu sampai geraknya hati itu mereka tahu itu katanya orang alim katanya saya ini saya kalau istilahnya kalau dikatakan ngaji enggak ya tapi saya ini pernah ya ngang sukawruh bab seperti itu jadi enggak sembarangan orang dikit-dikit dianggap wali dikit-dikit dianggap wali ya lutwi itu memang wali ya maksudnya yang jelas wali kubur itu jadi kalau nah tapi ada cerita ini cerita yang luar biasa ya menurut saya karena abib lubi atau abah lubi bagi para wibin yang memanggil Pak lubi ini kan ini dipercaya dia itu khasaf jadi dia untuk menceritakan sesuatu tanpa harus ada bukti dokumen ya karena dia khasaf tahu saja minara minara bahkan diistirakan yang viral dia itu punya ilmu ronsen makam sehingga tahu makamnya siapa nah menurut pendapatnya kerajaan putih ini ya begini ya ini soal keyakinan dan keimanan ya saya saya alihkan aja soal keyakinan mungkin ada yang pernah melihat dialognya siapa Mbak Najwa Sihab ya Najwa Sihab dengan Profesor Kure Sihab ayahnya dalam cerita itu dalam cerita dialog itu yang viral itu bahwa Pak Kure Sihab itu menyatakan bahwa Pak Alawi itu yang kesini itu adalah membawa sesuatu mereka menyebarkan agama begitu bahwa Ubaidillah itu keturunan dari Iraq apa dari Ahmad bin Nisha terus hijrah ke dari Iraq hijrah ke Yaman lah ya itu itu sangat diceritakan runut jenit bisa itu dilihat diceritakan dan apa Kure Sihab Kure Sihab nanya sampai kuatnya bahwa mereka itu duriat Rasulullah ya terus setelah itu setelah itu dia karena orang yang berpengetahuan ya boleh tentang beragama lah itu alim nah Najwa Sihab akhirnya diperbolehkan tsdna ya ya ini yang membuat rizik ini mungkin takut ya dan hasil dari tes dna itu nah ternyata belionya Najwa Sihab hasilnya adalah itu bahkan cinanya sama arabnya saja lebih banyak cinanya yang paling banyak ya itu padalah mungkin bagian ini indianya atau mungkin ya ini orang bengali itu kalau gak salah karena kata-kata panukatanya para pejuang itu itu gak 100% itu walaupun berwajah arab itu bukan arab bahkan mengatakan arab hati genah yang perlu kita tarik itu kuresihab sangatlah yakin bahwa mereka keturunan rasulullah dan hasilnya sama sekali terah arabnya saja bukan nah ini menunjukkan bahwa keyakinan itu bukan satu kepastian jadi apa yang diyakini kuresihab selama ini yang punya keilmunan yang sudah mumpuni seperti itu profesor dokter kuresihab ini ternyata keyakinan ini bukan satu kepastian ini saya rasa kalau nanti mau di apa istilahnya dikomparasi dengan pertanyaan jenengan tentang muhibin yang mempercayai dengan apa keyakinannya tentang Habib beliau itu seorang jadab seorang wali ini menurut saya jangankan muhibin wong ini kuresihab saja keyakinannya jadi keyakinannya ini keyakinan ini ternyata bukan satu kepastian tidak terkonfirmasi sama sekali tidak terkonfirmasi ini saya rasa bisa dimengerti saya dari sini saja bagaimana bisa memahami jadi Raden Budi Winoto kalau saya boleh tahu sejak kapan Raden Budi Winoto itu begitu yakin bahwa baklawi keturunan imigran Yaman ini bukan keturunan Rasulullah apakah sejak dulu sejak dulu kapan atau sejak adanya tes ilmiah Yaman Dudin atau sejak adanya tes DNA seperti misalnya kalau kita ambil contoh